Sejarah terbentuknya Rasi Bintang Capricorn 2014 Capricorn adalah salah satu bagian bintang dari ke-12 zodiac yang ada Mungkin Anda bertanya-tanya tentang awal mula terbentuknya bintang Capricorn atau zodiac lainnya Berikut ini adalah sejarah tentang terbentuknya Rasi Bintang Capricorn sebagai bahan pengetahuan kita semua sebelum Anda mulai membaca ramalan Zodiac Capricorn hari ini Rasi Bintang Capricorn Saturn merajai alam setelah menumbangkan kekuasaan ayahnya sendiri, Cahlus Dia mengawini salah seorang saudarinya sendiri, Cible Dari perkawinan ini lahirlah lima orang anak, yaitu Vesta, Juno, Ceres, Neptune, dan Pluto Namun teringat akan kutukan ayahnya, Saturn menelan semua anaknya begitu mereka dilahirkan untuk menghindari bencana bagi dirinya Pada saat kehamilannya yang ke-6 Cible yang berduka oleh hulah Saturn terhadap anak-anak mereka sendiri kemudian pergi ke lereng gunung di Cete di Krete untuk melahirkan bayinya agar selamat dari incaran suaminya Sekembalinya ke istana Saturn, Cible berpura-pura mengerang sakit hendak melahirkan Setelah persalinannya selesai dia menyerahkan bungkusan bayinya kepada Saturn untuk ditelan Tanpa memeriksa lagi Saturn menelan bungkusan yang diberikan oleh istrinya yang ternyata berisi sebongkah batu Putra ke-6 Saturn dan Cible yang selamat dari kebuasan ayahnya diasuh oleh para peri di hutan lereng gunung di Cete, terutama Melia dan Adrasta Mereka menamai bayi itu Jupiter Para makhluk menyayangi dewa kecil itu seolah mereka tahu bahwa kelak Jupiter lah yang akan membebaskan mereka dari cengkeraman sang tiran Saturn Seekor kambing bertina, Amalta, setiap hari memberikan air susunya kepada Jupiter dengan kasih sayang seorang ibu Kelak setelah Jupiter berkuasa Amalta ditempatkan di angkasa di antara para bintang menjadi rasi bintang Capricorn Ada juga versi yang menceritakan bahwa rasi bintang Capricorn adalah penjelmaan dari A.Y.G.Pan, putra Jupiter dari Hex, seekor kambing bertina, yang berwujud kambing Ketika monster Tifon menyerang Olimpus dan memotong urat-urat Jupiter, para dewa-dewi melarikan diri dan menjelma menjadi hewan-hewan untuk menyelamatkan diri A.Y.Pan sendiri meski sudah berwujud sebagai hewan menjelma menjadi ikan, oleh karena itu rasi bintang Capricorn kerap kali dilukiskan sebagai kambing berekor ikan Kemudian Mercury bersama A.Y.Pan lah yang berhasil mencuri urat-urat Jupiter dari Tifon dan mengembalikannya kepada ayah mereka yang kemudian mengalahkan Tifon Sebagai tanda terima kasihnya Jupiter mengabadikan putranya sebagai rasi bintang Capricorn Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!